Halo guys, ini dia Honda SRV facelift 2018 ya Ini Depannya kita lihat dulu Jadi yang berbeda Headlampnya dia menggunakan projector Halogen ya, tapi Disini juga dilengkap dengan alis JRL Begitu juga yang vlog lamp Nah yang berbeda itu dari grill Udah ketahuan banget, jadi dia tuh chrome Biasanya alisnya chrome ya, gak beda jauh sama Yang pri facelift Jadi dari luar tuh Grill udah ketahuan banget, berbeda Begitu juga dengan vlog Nah, kalau vlog yang Generasi pre facelift kan Mirip kayak TPS, nah ini kalau disebelumnya Cuman depresito Ya total polis, jadi dia turun nih ke TPE Jadi, visisinya total polis Sama-sama aloi, tapi profilannya Tentang sama sih, 215 55 R17 Dengan band download, download ini ya SP Sports Max 050 Ada size card Diasanya tetap sekian Untuk kunci tetap sama ya, masih smart game Gak beda jauh sama gini masih Tapi kalau kunci kita belum auto-folding ya Lalu kita masuk ke dalam Handlenya chrome dan punya face marking nih Anjok ke dalam Bahannya sama sebenernya kulit Cuman nih kayak blue door gini ya Bedanya ada blue door gini Tuh handle nya chrome, disini ada list chrome Dan gak ada filter sih Sisi power window, autonya sisi driver aja Lengkap dengan window lock dan power door lock Electric mirror lengkap dengan electric drag Cuman belum auto-folding ya Di bawah ada cup holder, dua pocket Demikian juga speaker Nomor rangka disini ya Transmisi tentunya Matic nih Kayak ini, Matic aja Ada tolis tumbo k-tanky Dan cup scene Lengkap dengan stabil di control ya Disini bahannya tuh software Cuman nih fake stitching Bukan real stitching Mengatur loncok manual Tapi lengkap Diklending, head easter Serta sliding Oke kita masuk ke dalam ya Untuk speedometer Kita kotak on dulu ya Kita kotak on ya Ya udah jarumnya bekerja Nah cuman untuk speedometer tetap Gak ada berubahan ya Dia tetap masalahnya monochrome nih Ini kalah sama kompetitornya nih Ada rata-rata konstruksi BBM Ini trip-atrip B Format jam Odometer Range Ini pakai rata-rata konstruksi berbakar Disini ada set temperature Sama ya Speedometernya tetap sama Gini nih Luasanya tuh warna putih Driver lengkap dengan hand grip ya Disini Untuk sun visor Dia lengkap dengan vanity mirror Ada lampunya ya Cuman nih lagi kutu plastik Demikian cup holder Ada lampu baca 2 buah Untuk tipe Eh ini masih bohlam ya Kalau yang Persis tuh udah LED Sepentengnya di inna view Sama kayak generasi previous lift Untuk head unit Ini sama ya Kayak improvement terakhir Keluaran panasunik Kayak gini Tuh Volume Media Bahan dashboardnya soft pad Ini soft touch Kategorinya AC-nya dia digital Sama ya Kayak tipe S sebelumnya nih Climate control lengkap dengan Panasunan sempurna Sampai ke kaca depan Disini Untuk front defogger Lengkap dengan Red defogger ya Ini auto kelebatnya nih Red defogger disini Start sabatan tetap sama disini Transmisi CVT ya Tapi gak ada pedal shift sih Cuman ada yang memotong ini doang Cuma gede sama S Oh ini tipe ini ada pedal shift nih Sorry ini Ada pedal shift tuh Ada lengkap dengan Audition switch Dengan quiz control Airbagnya 2 ya Pengaturan setir lengkap Tilt Dan tenascopic Nah nih Tenascopicnya nih Sacklar wiper Lengkap dengan Wiper belakang Dan bisa intermittent Tapi belum bisa Diretor interval waktu Sacklar lampu utama Lengkap dengan Valk lamp Jadi ini Relat ya Transmisi cuman Pada pedal shift CVT Sudah ada Tipe brake Demikian dengan Brake hold Ada list chrome Armrestnya 2 Disini ada Kulit Dia real stitching Disini ada Cup holder Yang bisa dibuka tutup Dan ini bisa diangkat nih Dan diselainya juga nih Tuh Bahan jok Sama ya Yang tengah nih Fabric Yang sampingnya kulit Headrest tetap adjustable Seatbelt dengan adjuster Hand gripnya pada retrek Untuk sun visor Tetap sama ya Lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Ini cuman ketutup ya Disini airbagnya Sisi penumpang Ada list chrome Bahan dashboard Sama ya Laci Tetap self opening Jadi koneksi Sb sekarang udah gak lari Ke ini ya Kabelnya gak lari ke laci Jadi dia nyatu kesini lah Dan ini layout Dari door trimnya Coba kita leker belakang Sebelumnya tamatin ya Oh detailnya si tutup Hand gripnya sini ya Handlenya nih Ini seolah-olah Udah pintu Cuman 4 pintunya Pakainya nih Disini sama Ada door trim Door handle chrome Ada power window Di bawah ada cup holder Dapainnya Serta speaker Speakernya dilapis chrome juga nih Duduk di baris kedua Saya tinggi 170 cm Ini tentunya lega ya Honda Air HF ini Sipnya pokoknya lengkap Di kedua sisinya Disini Ada cup holder aja ya Cuman disini gak ada power order Cuman dummy Masih ada tunneling Karena di bawah ada yang for wheel drive Cuman dimasukin ke Indonesia For wheel drive doang ya Karena ini update reader sebenernya nih Tuh Gak ada perubahan ya Kalau di interior Cuman exterior aja Ada lembaca Kolei tipe E gak ada sun roof ya Head grip moderate rack Seat blade nya rapid to cover Headrest nya adjustable nih 3T gengki sekarang nih Dan Seat blade nya juga Lengkap sekarang Jadi 3 titik nih Disini juga bisa direbahkan Nah nih Tapi satu step doang ya Nah nih Ini cuma satu step doang Ini bisa di dapat 60-40 Dan Ada armrest juga nih Lengkap dengan 2 buah cup holder Disini juga Kursinya juga Ultra seat ya Jadi kalau kita Akas sekali juga bisa nih Tuh buat Nah nih buat Maru barang yang tinggi Itu juga ada Panang nya tuh Buat Dudukannya lah Ini pelipatannya kayak gini ya Voxi 40 Itu yang 60 tuh Ramp belakang tetap cakram Stop lamp nya Gak ada perubahan ya Tetap sama kayak generasi Preface lift Jadi gak ada perubahan lah Demikian juga lah Stop lamp Jadi ini RIN nya titik-titik Bukan Yang longol Ini lengkap dengan wiper Dan di debugger Ada yang mau stop lamp Nah yang berbeda tuh Antenna sekarang jadi jackfin Jadi Gak Bukan hanya yang 1,8 aja Jadi 1,5-E itu Lengkap dengan Antenna jackfin Bagasi dia tombol elektris Lengkap dengan Kamera mundur Disini Tapi belum ada sesuai parkir ya Nih Banserop nya Kita lihat Dia sama ya Full size Gak beda lah Sama generasi Sama yang ini Jadi ini Banserop Setelah sama ya Full size Dengan velg alloy Ini di sebelah belakangnya nih SRV facelift ya Jadi Di depan tuh Udah ada perubahan Dari headlamp Sama velg Tapi di belakang Gak ada apa-apa ya Untuk bensin Dia menjemah pota lid Disini Lengkap dengan Smart City Di sisi penumpang Kalau gak teronjoknya Reclining dan sliding sih Tapi gak ada Agi start Polatanya lengkap ya Kayak gini Disini Floating Jadi ini Kesannya tuh floating Sampai ke bawah tuh Dia itu Jadi transmisi Matic ya Jadi udah gak sama Rem aja Untuk konta marketingnya Cek aja di description ya Lajokan mesin Untuk mesin Gak ada perubahan ya Sama Preface lift Tetap sama Tetap 1500cc 4 silinder Tenaga outputnya 120 HP Tengah torsi 145 Nm Lokap dengan ABS Pro mesin Tentunya Sudah dicat Termasuk mesin Lokap dengan Aperdam Tentunya Pegarapan depan ya Oke Demikian Video mengenai Honda SRV E-Facelift ya Terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa Di video kami selanjutnya